Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi aspirasi kaum buruh yang menginginkan peninjauan kembali Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Ganjar menanggapi hal tersebut dalam debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat pada minggu 4 Februari 2024. Ganjar mengatakan bahwa ia telah berdialog dengan para buruh dan mendengarkan keluh kesam mereka terkait dengan UU Ciptaker yang dianggap tidak seimbang dengan nasib mereka. Ganjar juga menengankan pentingnya pendidikan yang inklusi bagi anak-anak Indonesia, khususnya kaum perempuan dan disabilitas yang sering terpinggirkan. Ia berharap pendidikan yang baik bisa membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan upah buruh. Ganjar pun mengatakan bahwa visi misinya ialah membangun Indonesia yang berorientasi pada kualitas SDM dan budi pekerti yang baik, sopan, serta toleran.